Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya di channel cerita kita ofisial baik kawan-kawan jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan ya di salah satu klien nah untuk klien kali ini berada di salah satu kontrakan ya dan kebetulan hari ini untuk yang punya kontrakannya sedang bekerja jadi kita tidak ada yang mengawasi ya nah untuk alatnya yang di atas sana ya kita akan coba cek apakah ada alat yang bermasalah nah seperti yang kawan-kawan lihat ya itu untuk lampu htb nya nyala semua ya lalu apakah yang menyebabkan internetnya tidak bisa dipergunakan saya akan coba naik dulu ya untuk memperjelas nah baik kawan-kawan sekarang saya sudah berada di atas ya ini saya akan coba cek htb nya apakah bermasalah dan ternyata htb nya bermasalah ya itu untuk indikator portline nya kadang-kadang mati ya jadi itulah yang menyebabkan internetnya tidak bisa dipergunakan nah baik jadi untuk langkah awal saya akan coba ganti dulu kabelannya dengan yang ini ya yang lebih bagus karena yang sekarang dipakai itu bawaan router ya jadi saya akan coba untuk ganti kabelannya terlebih dahulu nah apakah setelah diganti untuk kabelannya internetnya bisa dipergunakan selamat menikmati nah baik kawan-kawan jadi sekarang kita coba perhatikan ya dan ternyata setelah diganti untuk portline nya oh maaf untuk kabelannya hasilnya sama saja ya untuk indikator portline nya di htb nya mati ya nah baik saya akan lanjutkan ya untuk langkah selanjutnya saya akan coba ini untuk mengganti adaptor nya dengan yang baru ya karena yang sekarang dipakai kebetulan sudah lama juga ya jadi saya akan coba untuk menggantinya dengan yang baru nah apakah dengan diganti adaptor nya untuk masalahnya dapat teratasi selamat menikmati nah baik kawan-kawan jadi untuk adaptor nya sudah saya akan coba untuk menggantinya dengan yang baru nah saya akan coba tunggu beberapa saat ya untuk hasilnya mudah-mudahan dengan diganti adaptor nya dapat teratasi ya untuk masalahnya setelah saya tunggu beberapa saat ternyata Alhamdulillah ya untuk indikator lampu portline nya tidak mati lagi jadi sudah normal ya untuk htb nya dan untuk internet nya pun sudah bisa dipergunakan nah jadi untuk masalah kali ini berada di adaptor nya ya karena mungkin sudah terlalu lama jadi ada salah satu komponen mungkin yang sudah lemah ya nah baik kawan-kawan jadi untuk videonya saya cukupkan sekian ya mudah-mudahan bisa bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati